Intro Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiap Siagaan BPBD Kabupaten Sukabumi Nanang mengatakan retakan tanah yang merusak dua rumah milik warga yang terjadi di kampung Benda Kecamatan Cibada Kabupaten Sukabumi akibat dari musim kemarau panjang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kemarau panjang menyebabkan tanah menjadi sangat kering sehingga retak sedalam 5 meter. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian yang dilakukan PVMBG di lokasi tanah bergerak beberapa waktu lalu. Untuk mengantisipasi retakan semakin membesar, BPBD melakukan pengurugan untuk menutupi retakan tanah tersebut sehingga tidak membahayakan. Selain itu BPBD menyatakan bahwa 42 rumah milik warga yang sebelumnya terancam ternyata aman untuk ditempati. BPBD pun menghimbau kepada warga untuk tetap waspada dan apabila hal serupa terjadi untuk segera melapor. Hanya ada dua rumah ini, ini akibat daripada penggerakan tanah dari kekeringan, bukan dari hujan ya, bukan dari arut hujan. Hanya antifasi takut dalam mana hujan, tapi kayaknya aman. Jadi bisa menghimbau kepada desa, bisa menghimbau bahwa masyarakat bisa masuk lagi ke rumahnya masing-masing dalam keadaan aman. Sebagai mana diketahui, 42 rumah warga di Kampung Benda Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadaka, Bupaten Sukabumi, terancam bencana pergerakan tanah. Dari jumlah tersebut, sebanyak dua rumah milik warga rusak sehingga sebanyak 11 jiwa mengungsi ke tempat aman. Terima kasih telah menonton!